Tidak hanya sembilan bahan pokok, sembako, yang perlu disediakan di warung. Kamu juga bisa membuat daftar barang lain yang banyak dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat memulai bisnis. Menentukan tempat untuk warung sembako. Membuat list barang yang akan dijual. Mengikuti informasi terbaru tentang harga sembako. Mendapatkan toko grosir murah. Mengatur warung supaya rapi dan mudah dilihat pelanggan. Mengurus surat perizinan di RT setempat. Buka sejak pagi setiap harinya. Memberikan diskon promosi. Setelah itu, barulah kamu bisa menambahkan produk atau jenis barang lainnya sesuai dengan permintaan dan kebutuhan. Berikut ini beberapa gambaran mengenai jenis barang sembako yang paling umum dan banyak dicari. Kadang ada saja pembeli yang cerewet dan rewel, misalkan saja tentang harga jual yang menurut mereka kemahalan dan lebih mahal dari warung sebelah. Banyak pedagang toko sembako yang menikah pihak demikian dengan nada kesal dan tidak suka. Berikan pengertian dengan baik, Anda bisa menjelaskan jika kualitas barang yang Anda jual memang lebih unggul atau memiliki kelebihan yang lain. Namun jika ternyata kualitas sama namun menurut mereka harganya kemahalan, maka coba cek ulang apakah benar apa yang mereka katakan. Dan berterima kasihlah kepada pembeli yang demikian dan katakan akan menanyakan kepada grosir di tempat kita berbelanja untuk menurunkan harga jualnya sehingga kita bisa menjual kembali dengan harga yang lebih murah. Siapakah yang tidak suka dengan barang berharga murah dan banyak promo? Hampir semua orang pasti menginginkannya walaupun hanya berbeda 100 rupiah. Jadi tidak heran strategi promosi menjadi senjata selanjutnya untuk mendapatkan omset yang besar. Namun, dalam melakukan strategi promosi, sedulur harus bisa menentukan waktu yang tepat. Hal ini karena ada momen-momen di mana masyarakat akan lebih banyak berbelanja kebutuhan bulanan dibanding hari biasanya. Misal, saat lebaran biasanya toko-toko akan menjual barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih mahal. Maka ada peluang untuk meningkatkan penjualan dengan tetap menahan harga jualan senormal mungkin, atau bila tetap ingin menaikkan harga pastikan tidak terlalu mahal. Selain strategi promosi dari harga, sedulur juga bisa menggunakan strategi promosi bonus kepada pelanggan. Hal ini biasanya bisa membuat pelanggan yang awalnya hanya membeli satu jenis barang, bisa menambah agar bisa mendapatkan bonus tersebut. Misalnya, beli minyak goreng 3 gratis 1, beli snek keripik 1 gratis 1, atau gunling beli mie instan dengan saus. Cara ini ternyata cukup efektif karena mempengaruhi psikologis pelanggan yang menilai membeli barang tersebut secara sekaligus terlihat lebih murah. Cara ini menjadi strategi pemasaran toko kelontong paling ampuh. Dalam melaksanakan strategi promosi ini, coba lakukan dalam beberapa kuartal penjualan. Atau untuk barang-barang yang bisa habis dalam sehari, bisa memberikan promosi secara 2 minggu sekali. Secara tidak langsung cara promosi seperti ini juga menjadi iklan warung sembako secara gratis kepada masyarakat, karena tokomu akan banyak dibicarakan. Kini modal sudah ditangan dan saatnya Anda berbelanja barang-barang untuk dijual. Kegiatan ini sering disebut sebagai pulakan. Mencari grosir barang dagangan dengan harga murah menjadi tips memulai usaha toko kelontong yang... Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan, Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih telah menonton!